Intro Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi di Dapur Desi di video kali ini aku akan membuat puding labu kuning sebelum kita lanjut ke videonya aku ingin menonton teman-teman semuanya yang sudah rekuk resep dari Dapur Desi teman-teman bisa tag ke instagram at Dapur Desi underscore official dan yang sudah nonton juga videonya teman-teman bisa subscribe, like, komen dan juga share ya videonya oke teman-teman sekarang kita lanjut aja untuk bahan-bahan dan cara pembuatannya 250 gram labu kuning yang sebelumnya sudah saya kukus lalu di blender terlebih dahulu 650 ml susu cair 150 gram gula pasir 1 saset agar-agar bubuk disini saya gunakan yang tidak ada warnanya untuk lapisan yang coklat untuk lapisan yang coklat saya gunakan 500 ml susu cair 150 gram gula pasir 2 sendok makan coklat bubuk 1 saset agar-agar saya gunakannya yang tidak ada rasanya tapi warna putih untuk teman-teman yang punya warna coklat boleh digunakan langkah selanjutnya sekarang aku mau buat yang lapisan labu kuningnya terlebih dahulu disini aku masukin labu kuning yang sudah di blender masukkan juga gula pasir agar-agar bubuk lalu masukkan juga susu cair sekarang kita aduk semuanya sampai tercampur rata kalau semuanya sudah tercampur rata sekarang kita mau langsung aja masak di kompor nah disini aku udah siapin kompornya yang udah aku nyalain aku gunain apinya sedang aja ini sambil kita aduk semuanya sampai tercampur rata dan gulanya larut ini sekarang tinggal kita masak aja sampai mendidih nah teman-teman ini udah mendidih ya bisa teman-teman lihat ini pinggir-pinggirnya itu udah mendidih sekarang aku mau aduk semuanya sampai tercampur rata sekarang berhubung ini udah mendidih aku mau langsung aja matiin kompornya lalu kita angkat sekarang kita tuangin di loyang oke teman-teman setelah selesai kita tuangin di loyang lalu aku mau dimin dulu sampai agarnya ini dingin baru nanti aku mau masak yang lapisan coklatnya oke teman-teman jadi sekarang aku mau buat lapisan yang coklatnya sekarang aku mau masukkan gula pasir agar-agar bubuk coklat bubuk lalu susu cair kita aduk semuanya sampai tercampur rata nah ini udah tercampur rata semuanya sekarang aku mau langsung aja masak di kompor nah teman-teman ini aku udah nyalain kompornya aku gunakan apinya sedang aja ini sambil aku aduk-aduk sampai gulanya larut dan mendidih ini sekarang aku mau masak aja sampai mendidih oke teman-teman ini udah mendidih nah sekarang aku mau langsung aja matiin kompornya lalu kita angkat lalu mau aku tuangin di loyang ini bawahnya udah aku kasih lapisan yang labu ya nah sekarang aku mau diemin lagi ini sampai pudingnya ini dingin yang warna coklatnya nanti baru aku mau simpen di piring oke teman-teman ini pudingnya udah dingin nih jadi udah mengeras sekarang aku mau balikin ya disini aku udah siapin piringnya sekarang aku mau balikin nah teman-teman ini udah aku keluarin dari loyang ya dan ini dia hasilnya oke teman-teman ini dia puding labu kuning ala dapur desi untuk teman-teman yang sudah nonton video ini jangan lupa di subscribe, like dan juga komen sampai ketemu di video selanjutnya bye